Presiden Jokowi Dodo meresmikan pembukaan Konferensi Besar ke-23 Gerakan Pemuda Ansor 2020 di Istana Bogor, Jawa Barat secara daring. Sementara Konferensi Besar GP Ansor digelar di Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor ke-23 di Minahasa dihadiri sejumlah pejabat setempat serta jajaran pengurus GP Ansor, pusat dan daerah. Presiden Jokowi Dodo dalam pidatonya mengajak seluruh jajaran GP Ansor membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini telah merugikan masyarakat. Memerlukan bantuan-bantuan. Karena itu saya mengajak seluruh anggota Gerakan Pemuda Ansor di manapun berada, baik secara individual maupun kolektif, ikut turun tangan bersama-sama pemerintah dan elemen bangsa yang lainnya, ikut membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Badan Pengawas Memilu Provinsi Jambi mengkaji dugaan pelanggaran Wali Kota Sungai Penuh, Asafri Jaya Bakri, yang mengajak mendukung salah satu pasangan calon gubernur dalam pil keada serentak 2020. Masyarakat mempertanyakan netralitas wali kota setelah video dukungan tersebut beredar. Inilah video berisi ajakan Wali Kota Sungai Penuh yang mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan calon gubernur. Dalam pil keada serentak 2020, Wali Kota Sungai Penuh tampak mengenakan pakaian dinas memberikan arahan kepada masyarakat dengan menunjuk salah satu pasangan calon gubernur, yakni Fahori Syafril, saat membagikan bantuan program keluarga harapan. Terkait video tersebut, Bawaslu Jambi melakukan sejumlah langkah. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, menyatakan, Wali Kota Sungai Penuh melanggar tindak pidana kampanye di luar ketentuan, serta pelanggaran administrasi sebagai kepala daerah. Atau pasal yang dilanggar, itu diduga dia melanggar tiga pelanggaran. Dengan peraturan Bawaslu, terjadinya di Sungai Penuh, maka ini ditangani oleh Bawaslu Sungai Penuh, Bawaslu Sungai Penuh sedang melakukan penelusuran, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video tersebut. Meski Wali Kota Sungai Penuh, As-Safri Jaya Bakri telah memberikan klarifikasi, namun Bawaslu Jambi tetap melakukan penelusuran. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, Ainyus melaporkan. Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan calon kepala daerah menggelar konser musik saat masa kampanye, meskipun di tengah pandemi virus corona. Keputusan ini pun menuai protes dari anggota DPR RI. Pilkada Serentak Tahun 2020 berbeda dengan Pilkada Serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Meski digelar di tengah pandemi, namun Komisi Pemilihan Umum tetap memperbolehkan para kandidat Pilkada Serentak 2020 menggelar konser musik dalam rangka kampanye. Menurut Komisioner KPU Idewa KDW Yarsa Raka Sandi, aturan itu sudah diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020. Syaratnya maksimal peserta acara yang hadir adalah 100 orang dan mematuhi protokol kesehatan. Kampanye Pilkada 2020 di masa pandemi ini, maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir dalam satu kampanye itu mengikuti perangkapi nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit menyebutkan orangnya. Jadi ada dua alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya. Meskipun diperbolehkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta agar bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 menghindari menggelar kampanye dalam bentuk konser musik mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19. Penyelenggara pemilu termasuk mengeluarkan izin keramaian juga harus melihat apakah kemudian di tempat tersebut, kasuistik ini, masyarakatnya bisa terkendali atau kemudian zona COVID-nya tinggi. Nah sehingga itu menjadi pertimbangan untuk kemudian mengizinkan atau tidak mengizinkan. Kalau saya sendiri sih berpendapat sebaiknya konser-konser seperti itu, ya sebaiknya dihindarkan. Sebelumnya saat gas COVID-19 menyeroti diperbolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020, KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan undang-undang. Tim Liputan AINews melaporkan. Wakil bakal calon Bupati Lamongan dari Jalur Independen Muhammad Suuddin dinyatakan tidak mengenuhi syarat kesehatan yang ditentukan KPU. Sementara Andi Mirza Ryogi Idris, calon wakil Bupati Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, tidak lolos pencalonan sebagai calon wakil Bupati pada Pilkada 2020 karena positif narkoba. Wakil bakal calon Bupati Lamongan dari Jalur Persorangan Muhammad Suuddin dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan setelah menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Dr. Sitomo Surabaya. Tim pemenangan calon Bupati independen mengganti dengan Astiti Suwarni sebagai bakal calon wakil bupati. Berkas pengganti calon wakil bupati ini kemudian dinyatakan legap oleh KPU di Lamongan. Bahasanya ini penyerahan dokumen perbaikan ya, perbaikan dari pergantian salah satu pasangan Bapak Slon. Itu bahasanya ya. Alhamdulillah pada proses penyerahan tadi berjalan lancar dan bekas dinyatakan lengkap. Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari Jalur Independen ini akan berkompetisi dengan pasangan mantan Wakil Bupati Lamongan, Kartika Hidayati Saim yang didukung PKP dan PDI Perjuangan, serta pasangan mantan sekat Lamongan Ihorlur Effendi yang berpasangan dengan Kiai Haji Abdul Roux. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengembalikan berkas salah satu calon wakil bupati di Kabupaten Baru setelah dinyatakan positif narkoba. KPU Sulsel menegaskan salah satu syarat bakal calon bupati maupun calon wakil bupati wajib lulus tes kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas narkoba. Dalam masa proses verifikasi jika paslon tidak memenuhi pesyaratan akan dikembalikan ke Partai Pengusung. Pihaknya meminta KPU Baru berkorenasi dengan Partai Pengusung agar dalam tiga hari beganti Andi Mirzaryogi sebagai cawabub di Pilkada Kabupaten Baru. Sarat pengurusan kesehatan ialah bebas dari penyalahgunaan narkoba, sihat jasmani dan rohani. Dan salah satu itu kalau dianggap misalnya sekiranya kita sudah tahu semua itu sudah ada yang tidak bersarat maka itu diberikan kembalikan kepada Partai Pengusung. Andi Mirzaryogi adalah putra mantan bupati Kabupaten Baru periode 2010-2015 dan menantu mantan wakil gubernur selesai selatan dua periode dari 2008 hingga 2018. Dari Lamongan dan Makassar, Abdul Wahid dan Leo Muhammad Nur, AINews melaporkan.